Sikap ngeyel PT Buma yang memperlakukan PHK sepihak kepada karyawan, kemudian mendorong DPRD untuk kembali melakukan hearing yang kedua. Di hearing kedua ini kemudian, salah satu kesimpulannya adalah mendorong agar DPRD memperlakukan sanksi kepada PT Buma. Lalu secara undang-undang, sanksi apakah yang bisa ditetapkan kepada PT Buma? Saudara, saksikan liputannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi 619-2011 bahwa di amat keputusan itu tidak boleh memphk terdasar repisiensi. Itu salah satunya itu Pak. Dan di 164 cuman mengatakan tidak boleh kecuali perusahaan tutup. Itu Undang-Undang 13.164 dan Pusat Mahkamah Konstitusi. Hanya yang membolehkan memphk itu satu-satunya hanya surat edara menteri 1907. Dengan tahapannya harus dilalui Pak. Nah itu pun tidak ada yang dilakukan. Langsung memphk. Dan itu tidak benar secara aturan. Kalaupun perusahaan memphk itu harus mengatukan. Sebelum ada putusan pengadilan mempunyai jelas, rumah itu hanya bisa mencursi secara undang-undang. Dengan membayar haknya secara penuh. Bukan memblok dan tidak memberikan haknya dan upahnya. Itu salah satunya. Dan ini Pak, kami sudah berapatkan upaya. Ini ada tujuh surat yang semua hampir sama mengatakan rumah jangan melakukan pembayar hak terhadap kebidensi. Kami menginginkan dari pemerintah daerah atau yang mendidari seperti disangkat dan seterusnya itu betul-betul mengawal ketat. Mungkin kita seremonia secara resmi di sini bahwa kita seorang membilang rakyat tidak. Penduli, kami tidak mencurigai. Tapi ini bisa dibuktikan. Ternyata ada yang bermain di belakang itu. Yang kami inginkan seperti perjalanan pinggiran tadi bicara amatannya, galangkan tugas Anda demi Allah bahwa Anda menjalankan tugas sesuai dengan amaran yang Anda pegang. Itu saja. Karena kalau sampai ini terjadi, mungkin ada beliau dari satu, beliau dari dua, mungkin sekarang PT Ibu Ma, dan seterusnya PT Ibu Ma, Seterusnya terjadi rearing diskusi pelik seperti ini. dan itu kita harus jaga amanahnya. Bahwa orang lukar harus bisa bertahan sampai 30%. Sementara yang dibayangkan di situ adalah kebanyakan orang lukar yang terlepati dan banyak yang menyebutkan. Dan operasi OBO-OBO yang ini diperoleh rumah, yang diperoleh rumah, lebih parahnya lagi apa Pak? Dimutasikan ke saat lain. Dan saat lain pun tutup. Sekarang di rumahkan. Kenapa lukar-lukar yang ada di sini Pak? Dibat seperti itu. Yang diputus ini sekarang, yang PO, yang sudah dilatih, yang punya kemampuan, jadi menjadi tanda tanya juga. Kami juga tidak punya alasan, tidak menerima konfirmasi Pak, masyarakatnya akan di PHK dengan alasan apa itu juga tidak. Padahal kami bagian orang yang paling pertama dihujung oleh masyarakat kami, supaya mereka bisa tetap bekerja. mohon ketunjuk Pak DPR, kalau memang artinya karyawan-karyawan buru, janganlah masyarakat kita ini sudah dianggap, tidak mampu, sehingganya dapat diperhatikan, dan berikanlah kami peluang-peluang untuk sedikit memahami lakonan tabur ini. Karena kami seberapa kepala kampung Pak siap untuk mengoporkap berikutnya pemain. Mampu, teman-teman, dan mungkin terpenting juga beberapa sampaikan teman-teman yang lain-lain, mem-PHK orang lokal, tapi mendatangkan orang lokal. Ini yang sebenarnya Pak, hati-hati dari Pak 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 ini di mana? Kalau keputusan menerima PT BUMAR untuk mem-PKK masa lini, saya yakin kita, mayoritas kita semua yang hadir di sini menolak itu. kami yakin yang menerima ini pertama PT BUMAR dan dugaan kami menerima PT BUMAR juga menerima kegiatan PHK ini. Untuk itu, sebelum kesempatan kepada Brokong, supaya menerima PT Brokong meyakinkan kami semua yang hadir di sini ada upaya dari PT Brokong agar rencana PHK ini tidak jadi dilakukan. Itu mereka yang harus kita tanyakan kenapa terjadi di harga sampai 300 orang. 300 PHK ini masih bisa kita anulir atau tidak? Itu sebenarnya ini ya. Saya mengerti Pak, PHK ini akan dihari ke nomor 2 tahun 2024 supaya ada beradilan. Pertanyaannya, adakah buru itu menang di pengadilan? Tidak ada, karena perusahaan punya duit. Mohon diketahui Pak, kasih peringatan terakhir, Pak. Jadi, PHK yang dilakukan ini berdasarkan koordinasi kami dengan BUMA adalah memang sebagai bentuk respon kondisi yang sulit, Pak. Saat ini, Pak. Di dunia perkembangan. Jadi, di dalam PKB BUMA maupun Udang-Udang Tenaga Kejahat, PHK itu kan juga diatur, Pak. PKB itu menjadi kerja-kerja sama antara Pak Kejahat, dengan dengan pengusaha. Di mana di dalam PKB-nya BUMA itu juga disebutkan ketika terjadi komisi sulit dan ada pengurangan perumah produksi, PHK itu memungkinkan dilakukan tentunya dengan memenuhi apa-apa yang diatur dalam Udang-Udang Tenaga Kejahat. Di PKB itu hanya dia boleh merumahkan 3 bulan, Pak. Tidak ada trusat PHK itu. Tidak ada masalah. 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 Peristiwa yang kita dari segi sudut pandang aturan Undang-Udang Tenaga Kejahat, memang BUMA ini yang pertama dia belum melaporkan bahwa itu sudah sesuai sudah boleh PHK atau enggak. Yang belum dilaporkan sudah sesuai yang kedua dia sudah melakukan PHK sepihak di lapangan. PHK yang dilakukannya adalah orang di PHK-nya dan karyawan tidak boleh masuk lagi. Gandingnya sudah disetop dan sebagainya. Nah, ini kan juga kami anggap pelanggaran dari segi aturan ketenaga kerjaan bahwa di aturan di pasal 155 itu mengatakan apabila PHK belum sah maka masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan tanggung jawab. Artinya kan karena belum-belum sah diajukan aja belum berarti harusnya tenaga kerja masih bekerja seperti biasa kemudian perusahaan masih membayar upahnya karena memang dia belum-belum PHK yang di-stop dulu. Boleh di-stop kalau misalnya dia PHK bermasalah misalnya ada istilah skursi sehingga kalau dia masuk bisa di-ambah memahayakan. Ini saya anggap ini PHK normal sehingga sebelum ada keputusan orang belum sah untuk titik PHK orang belum sah untuk di-PHK dan tidak boleh masuk. kami akan mengambil langkah hukum karena pembinaan sudah tidak diindahkan. Pembinaan sudah kami lakukan tapi tidak diindahkan. Jadi kalau Buma tidak sampai hari ini tetap tidak memperbolehkan karyawan masuk dan menyetor gajinya kami akan mengambil langkah hukum sudah tidak pembinaan lagi. Menurut saya kita tidak perlu lagi saling menyalahkan saling aturan komentar yang jelas biar perusahaan sudah semua melanggar aturan 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 pusat kemudian aturan peraturan daerah kita nah intinya itu Saya menurut saya hari ini artinya sudah selesai bermasalahan pihak pengawas melanjutkan kejarah hukum saya selalu semenangkan juga kejarah hukum dengan jagatan pertama karena pihak perusahaan membawa ke secara sebilang maka untuk itu yang pertama saya diterima sebelum kita lanjutkan kejarah hukum karyawan yang sudah di PHK diputuskan kerjaan itu kita kembalikan dengan menerima hak-haknya sebelum hak-hak keputusan binal di pihak penerima itu yang pertama yang kedua jangan lagi ada proses PHK sebelum ada putusan ingkat itu yang harus kita pikirkan harusnya saya sampaikan kita kembalikan kita berupaya membalikan karyawan yang sudah di PHK kami menginginkan kalau memang bentuk pengindahan daripada perusahaan batu barat terhadap pemerintah daerah melalui tidak dilaksanakannya perda kalau tidak ada bilangan lain pemerintah daerah mestinya bisa memperketat izin lingkungannya memperketat verifikasi pertahunnya tentang lingkungan kalau tadi memang menurut ketua DPRD bahwa bisa jadi perusahaan punya kuasa maka perketatlah izin lingkungannya nanti agar dia di kesembaraan yang tidak meremehkan pemerintah daerah intinya bahwa yang kita mencarikan solusi sekarang setelah kita mendengarkan beberapa aturan yang dilanggar oleh PT Buma nah kembali kita beromong pada hari ini kira-kira sanksinya apakah langkah-langkah yang akan ditempu PT Buma atau kepada PT Buma dalam rangkaian memphk karyawan sekitar 380 lebih coba kita baca undang-undang 13 2013 2003 disitu jelas dia memphk sepihak kita balas sekarang sanksih apa atau langkah-langkah apa yang perlu kita tumpu terhadap PT Buma ini kita melihat ada ketidak taatan terhadap regulasi dari PT Buma kita ada undang-undang 13 2003 ada perda waktu perda kita ini adalah perda bukan hanya tambah nah sekarang kasus Buma di sini ada saya kira teman saya saya kenal ambil Pak Gamal beliau ini orang hukum saya coba tanya yang pasti pengawas kerja provinsi sudah mengambil satu boleh saya katakan satu keputusan tadi sudah saya pilih beliau bahwa upaya pembinaan sudah lewat sekarang upaya hukum yang akan beliau ambil nah ini kita harus berhukum pelanggaran-pelanggaran regulasi yang mana yang dilakukan oleh Buma terkait terhadap kasus PHKI misalnya 151 ayat 3 dalam tahun 2013 tahun 2003 saya mungkin beliau langsung Pak Gamal boleh mungkin ya Pak Gamal Pak Gamal beliau beliau ini oh iya apabila tidak terjadi tidak ketemu antara pengusaha dan pekerja ini perundingan itu bisa hubungan pekerjaan hubungan pengusaha dan pekerja ini kan bisa setelah ada keputusan PHKI makanya sekarang belum ada itu sudah tidak boleh masuk katanya KED sudah campur dan tidak boleh masuk pulsa yang dilakukan oleh BUMAR kira-kira menurut Pak Gamal ini bagaimana Pak? sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya kita harus hormati kami tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menintervensi proses seperti apa yang sudah dilakukan oleh BUMAR tapi kalau memang ada pelanggaran tentunya sudah ada ketentuan yang mengatur tentang saksi sebagaimana tadi mungkin sudah dibahas bersama bahwa kalau memang akan ada teguran dari istagot atau pun dari pengawas dan ada kerjaan ya lakukan saja sesuai dengan yang berlaku serpanjang memang terdapat dikatakan tersebut kami tidak bisa melangkapi apakah yang dilakukan memang adalah salah di depan masa kita ada pelanggaran bahwa ini belum ada PHI mereka sudah melakukan PHI walaupun kemarin datanya di BUMAR mengenai apa-apa mediasi saat ini sudah tidak boleh masuk ke jalan tidak tidak memperoleh apa akapnya sebuah bekerja kita yang kedua menai perda saya kira ini juga perlu perhatian dari pemerintah daerah BUMAR karena di awal tidak punya kebenaran saya berkesan ini kurangnya sebutin dengan penindahan pindahan saksi administrasi sesuai perda nomor 8 saya kira ini juga perlu disikapi walaupun memang ada keterbatasan kewenangan ini kan berbicara tambah tetap yang namanya saya bisa kira harus dijalankan saya kira pimpinan Dewan tadi sudah komitmennya akan mengawal ini sampai kemanapun kita tidak hanya mungkin provinsi sudah merupakan kita kalau perlu kita sampai ke Kementerian Tenaga di Jakarta saya kira ini satu kasus yang memang harus menjadi perhatian khusus dari DPRD karena meningat bahwa PT. Rumah kita melihat ada kekurangan beratah nonton kek 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 kepada kek Terima kasih.